Para bayi ini menderita mah, dehidrasi, muntah-muntah, dan juga diare. Mereka sakit karena tidak mendapatkan suplemen obat yang memadai. Sebagian besar bayi prematur ini juga mengalami hipotermia karena tidak dirawat di dalam inkubator akibat keterbatasan listrik. Makanan dan air juga terbatas, bahkan obat-obatan turut habis. Ada enam bayi yang meninggal dunia karena tidak ada air bersih untuk membuat susu bayi. Saat ini, sebanyak 31 bayi yang lahir prematur telah dipindahkan dari rumah sakit utama Gaza dan akan kembali dipindahkan ke Mesir pada Senin hari ini. Sementara itu, gempuran Israel juga dilancarkan melalui udara. Israel melanjutkan operasi militernya melawan Hamas di jalur Gaza pada minggu pagi. Pihak Israel memasuki rumah sakit Syifa di Gaza untuk mengepung militan Hamas. Menurut Otoritas Kesehatan Palestina, lebih dari 11.500 warga Palestina tewas dalam serangan Israel di jalur Gaza. Sementara 2.700 warga lainnya dilaporkan hilang atau terkubur di bawah runtuhan bangunan.